Polres Tulungagung menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau SISPAM Kota pada Jumat 13 Oktober 2023. Kapolres Tulungagung, AKBP Teku Arsyah Hadhafi mengatakan SISPAM Kota mantap berata 2023 adalah bentuk kesiapan pengamanan pemilu dan pilkada 2024. Pengamanan ini melibatkan Pemkap Tulungagung, Polisi dan TNI, serta masyarakat. Sejauh ini sudah ada pemetaan daerah rawan saat pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang. Setiap tempat pemungutan suara juga dipetakan dengan status sangat rawan, rawan, kurang rawan dan aman. Selanjutnya pengamanan setiap TPS juga akan mengacu para status yang ditetapkan ini. Dalam simulasi ini dilibatkan 360 personel dari berbagai satuan dan polsek jajaran. Sementara PJ Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengakui, salah satu tugas yang diembannya adalah mengamankan pemilu dan pilkada. Karena itu Pemkap Tulungagung akan mendukung pengamanan dari tingkat desa sampai di kabupaten secara umum. Heru juga menegaskan netralitas para aparatur sipil negara selama pemilu dan pilkada. Pengawasan netralitas ASN ini akan dilakukan bawaslu bersama dengan inspektorat. Heru mengingatkan bahwa ada ancaman sanksi serius pada ASN yang kedapatan tidak netral. Kami melaksanakan kegiatan simulasi setang kota untuk operasi mata berata 2023. Ini merupakan bentuk kesiapan Kabupaten Tulungagung, di mana pihak kepolisian, beserta TNI dan stekolat terkait, dan pemerintah daerah kami siap mengamankan kegiatan untuk pemilu, pemilu kada, pilk, serentak di Kabupaten Tulungagung. Dan kegiatan ini juga merupakan bentuk kesiapan kami dalam mengamankan Kabupaten Tulungagung dari ancaman gangguan kapitipas lainnya. Selain itu, saya tetap mengajak masyarakat, mari bersama-sama kita jaga Kabupaten Tulungagung. Ini tetap aman, nyaman, tentram seperti dengan kondisi saat ini. Pemetaan kerawanan dan? Pemetaan kerawanan sudah kami lakukan di mana kami mengklasifikasikan beberapa lokasi TPS dengan klasifikasi sangat rawan, rawan, aman, dan kurang rawan. Semua elemen masyarakat tulungagung punya kewajiban untuk menjaga tamah dan keteritman tulungagung. Kami di jajaran pemerintah tentunya akan siap mendukung apa yang telah dilakukan Pak Kapolres, mulai dari tingkat desa, ketamatan sampai kita yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten. Dan nanti tingkat kerawanan akan kita petakan bersama Pak Kapolres, mana yang harus dikhus, misalnya ditambah anggotanya atau lain sebagainya, akan kita bahas ikutnya. Untuk anggaran pengamanan Pak? Anggaran pengamanan sudah kita siapkan, termasuk anggaran untuk pemilu sudah kita siapkan. Berapa Pak? Tahun 2023 sudah diusir sampai tahun 2024. Dan lol Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!